Halo semua, gue Suli. Video kali ini kita bakal lanjut terkait pembahasan Dendro, dan khusus buat video ini kita bakal ngebahas terkait Quicken, dan juga potensi timnya. Nah, di video sebelumnya gue udah ngejelasin semua reaksi Dendro itu kayak gimana, jadi kalian kalo belum ngecek itu sebaiknya cek dulu. Nah, tapi buat Quicken gue pengen nambahin sedikit, karena kemarin ada yang nanya juga, dan pertanyaan bagus. Jadi ya, ini pertemuan antara Dendro sama Elektro, musuhnya bakal jadi kayak Quicken. Nah, musuh yang lagi Quicken, kalo misalkan kita ngasih Aura Elektro, kita bakal jadi Aggravate, dan damage dari si Aura Elektro tersebut tuh bakal bertambah. Lalu kalo misalkan musuh yang lagi Quicken, kita kasih Aura Dendro, bakal menghasilkan si Spread, yang akan meningkatkan damage Dendro tersebut. Nah, kemarin ada yang nanya juga, gimana kalo misalkan dikasih elemen yang lain? Nah, ini kenapa si Quicken bisa bereaksi sama si Hydro sama si Pyro? Hal ini dikarenakan kalo misalkan musuhnya tuh lagi ke Quicken, mereka tuh kayak punya Aura Dendro gitu. Nah, Aura Dendro bisa bereaksi sama siapa? Ya, sama Pyro sama Hydro juga. Dari yang dilihat dari leaks, ditemukan kalo misalkan musuh yang lagi ke Quicken, kalo misalkan dikasih Pyro, ini musuhnya malah jadi nge-burning, jadi kayak bakal kebakar gitu. Dan Aura Quickennya bakal ilang. Dan kalo misalkan si Quickennya dikasih sama Hydro, ini bakal jadi nge-bloom, munculin si ini, dan juga sama ngilangin si Aura Quickennya. Nah, karena si Pyro sama Hydro bakal ngilangin Aura Quickennya, jadinya nanti dalam timnya, sebaiknya kalo misalkan kita pengen main Quicken, ya antara main Aggravate atau main Spread, kemungkinan kita gak bakal naruh karakter Pyro sama Hydro juga, karena itu bakal ngilangin Quickennya, yang mana sayang banget. Jadinya kita kayak perlu ngasih Aura Dendro sama Elekro lagi ke musuhnya, jadinya nanti dalam proses ngebuat timnya, yang akan gue bahas nanti, kita gak bakal ngebahas karakter Elemen Pyro sama Elemen Hydro juga. Nah, itu tambahin aja buat kayak si Quickennya tuh kayak gimana. Sekarang kita bakal masuk ke potensi timnya kayak gimana, dan cara kerja Quicken tuh bakal kayak gimana. Jadi ya si Quicken, ini kayaknya gue bakal ngebahas terkait Aggravate aja, karena ya sekarang belum ada karakter Dendro, nanti karakter Dendro baru rilis di 3.0, jadi kita bakal langsung fokus aja ke Aggravate, yang mana timnya bakal fokus ke Damage Electro. Nah, ini yang pertama perlu diketahui dulu, buat kita bisa nge-trigger si Aggravate ini, musuh yang lagi Quicken tuh harus dapet Aura Electro. Jadi bukan sekadar nerima Damage Electro doang, cuma ini bener-bener harus Aura Electro, dan terkait ini, ini bakal berhubungan sama ICD karakter. Kalo misalkan kayak gak tau ICD itu apa, sebenernya gue ada video tersendiri tekan itu. Nah, ini perhatiin Yaimiko bakal nge-scroll berapa kali. Yang pertama nge-scroll, berikutnya enggak, lalu itu nge-scroll lagi, berikutnya enggak, lalu ya itu baru nge-scroll lagi, dan ya sisanya enggak. Itu bisa dilihat, nge-scrollnya tuh enggak bener-bener semuanya, sedangkan scroll itu kan artinya pertemuan Aura Anemo sama Aura Elemen lainnya, dalam hal ini Electro. Dan ya kalo tadi liat, kita cuma nge-scroll kayak di Normal Tech pertama Yaimiko, ini berarti Yaimiko cuma ngasih Aura Electro dari Normal Tech pertamanya. Nah, tentu disini bakal jadi pertanyaan, kira-kira karakter siapa aja yang bisa ngasih Aura Electro, dan juga ngasih Aura Electro yang cepat. Nah, untuk karakter-karakter yang bisa ngasih Aura Electro, sebenernya enggak karakter Electro doang, disini juga ada karakter Anemo. Nah, karakter Anemo ini bisa ngasih Aura Electro, contohnya misalkan kayak Fenty, Kazuha, lalu ada Sucrose juga, yang mana emang dari skill atau enggak dari bersemeca, itu bisa ke-infuse gitu sama Electro, jadi kayak ngasih damage Electro ke musuhnya. Nah, jadi kita udah dapet karakter-karakter yang bisa ngasih Aura Electro siapa aja, dan pertanyaan berikutnya adalah, kira-kira dari semua karakter ini, karakter mana yang bisa ngasih Aura Electro paling cepat? Dan jawabannya adalah di depan layar kalian, yaitu adalah Vizel. Nah, Vizel bisa ngasih Aura Electro yang cepat banget, ini bukan dari elemental skill lah, bukan dari si Oz-nya, melainkan dari si pasifnya, yaitu pasifnya yang ini. Ini pasif A4-nya, jadi kalau naikin level ke 60-70, nah ini pasifnya kalau misalkan lagi ada si Oz, dan karakter aktif kita, karakter lagi on-field, dia nge-trigger elemental reaction yang berhubungan sama Electro, ini bakal ada kayak sambaran listrik gitu, yang mana menghasilkan damage 80% attack dari Vizel. Nah ini pasifnya tuh bisa terjadi setiap 0,5 detik, dan yang bagus dari pasif ini adalah, setiap 0,5 detik ini, setiap pasifnya itu aktif, dia bakal selalu ngasih Aura Electro. Yang mana kalau misalkan tadi kita bisa ngasih Aura Electro ke musuhnya, artinya adalah, berarti dari pasifnya ini sendiri, dia bisa selalu nge-trigger Aggravate. Nah disini dari yang gue liat dari Lix, ini kan dibilangnya harus reaksi elemental yang berhubungan sama Electro, dan yang gue liat dari Lix dari yang beta, keliatannya ini juga berhubungan sama Aggravate. Jadi ya, dari pasif Vizel yang ini, dia bisa nge-trigger Aggravate. Nah biar pasifnya ini bisa aktif, Vizel bakal butuh karakter lainnya, yang bakal on-field, yang bakal nge-trigger reaksi elemental yang berhubungan sama si Electro ini. Nah kita masuk lagi ke mereka-mereka lagi. Nah sebenernya kalau ngeliat dari karakter-karakter ini, untuk karakter yang emang fungsinya on-field tuh ada dua, yaitu adalah Raiden dan juga Keqing. Sebenernya kayak Yaimiko, Lisa, sama Razor bisa juga, cuma kita ke mereka nanti dulu aja. Kita utamanya bakal ke Raiden sama si Keqing terlebih dahulu. Oke yang pertama kita ke Raiden dulu. Disini Raiden bisa ngasih Aura Electro ke musuhnya dari elemental skill-nya, dan juga terutamanya dari si elemental burst-nya. Dan yang sebenernya ini kayak bakal fokus di elemental burst-nya aja, karena ya kita bener-bener on-field-nya kan bakal di elemental burst-nya, selama durasinya yaitu 7 detik. Nah sebenernya kombo dari elemental burst-nya Raiden tuh bisa beda-beda gitu, tapi kalau ngeliat dari sisi teori crafting, kombo optimal adalah kalian bakal 3 kali melakukan Nomotech 3 kali lalu charge attack, dan diakhiri sama Nomotech sekali lalu charge attack. Nah biar visualisasinya gampang, kita bakal masuk ke Excel, jadinya Electro Application yang dikasih sama Raiden, ini maksudnya kayak ngasih Aura Electro ke musuhnya. Nah kalau misalkan pakai kombo yang tadi, itu bisa ngasih 7-8, kita asumsikan 7 aja. Dan karena juga ada elemental skill-nya ketika kita lagi pakai elemental burst-nya, itu mungkin bisa ngasih sekitar kayak 4-5, gue bakal taruh 5 aja disini. Mungkin kayaknya nggak 5 sih dari elemental skill-nya, kayaknya bakal gue taruh 4 aja, itu pun juga terlalu optimis. Tapi ya kayaknya gue bakal taruh 4 aja buat si elemental skill-nya. Jadi selama durasi elemental burst-nya si Raiden, dia bakal ngasih Aura Electro sebanyak 11 kali, dan kalau misalkan kita main Team Aggravate, berarti ini bakal 11 kali juga, kita bakal nge-trigger si pasif-nya si Viso. Dan betul-betul mungkin karena penasaran kira-kira damage-nya bakal kayak gimana, jadi ya kita bakal masuk ke perhitungannya. Ya kayak yang di video kemarin gue bilang, yang ini sebenarnya rumusnya udah dikasih tau juga, jadi ya kita bakal ngacu ke rumus yang ada di situ. Di sini gue bakal asumsikan aja Viso-nya misalkan kayak menggunakan Stringless, jadi kayak 165 dari si Stringless ya, dan asumsikan dari subset paling dapet 80, dan mungkin pake sense-nya juga elemental mastery. Nah ini bakal masuk ke perumusan-perumusan, jadi kayak tunggu aja. Nah ini buat damage quicken ini, dia dasar tuh 1447, cuma karena kita main Aggravate, jadi ini bakal dikali sama 1,15. Jadi ya di sini gue bakal naruhnya tuh kayak gitu, jadi kayak damage dasarnya tuh bakal kayak 1664 kayak gini. Nah ini kemarin gue dijelasin juga di video, untuk damage aggravate tuh scalingnya ada tiga, yaitu dari elemental mastery kalian, lalu dari damage percent kalian, di sini gue kayak dari electro damage bonus, dari Stringless sama juga dari Kazuha, lalu sama crit multiplier kalian, dan ini harusnya kayak 1 tambah damage percent, gue salah di situ, dan dikaliin sama damage aggravate dari kalian. Ini sebenarnya bakal dikaliin sama resisten musuh, jadi ya perlu dikaliin tambahan kayak gini. Dan ya dapetlah kita hasilnya 8000 aggravate, yang mana masuk akal. Tadi kita sama Raiden bakal ada 11 kali, jadi kayak, ya kita bakal 11 kali, dan total damage-nya berarti ini tinggal dikali aja kayak gini. Untuk DPS ini damage per second, durasi burstnya Raiden itu 7 detik, jadi ini bakal dibagi sama 7. Dan ya kita dapet DPS itu 13.000. Nah apakah ini tinggi atau nggak? Nah ini gue bisa kasih perbandingannya, bisa kalau misalkan main di tim Raiden Hyper Carry, bersama Bennett, Kazuha, sama Raiden juga, di sini DPS dia, damage per second dia itu bisa sekitar 16.000. Dan ya tadi Vizal kita bisa 13.000, ini kayak, ini kayak gue terlalu optimis, jadi kayak, ini kayak bakal gue turunin aja, mungkin dari skill-nya paling kita kena cuma kayak 3 doang, jadi kayak 10, jadi ini bakal gue turunin aja di 10. Dia selama durasi berserah Raiden, ini baru dari pasif A4-nya doang, DPS dia udah bisa sekitar 12.000. Nah itu kalau liat sama yang tadi, itu ya bedanya udah dikit, dan ini juga baru pasifnya si Vizal doang. Ini belum ditambahin sama kayak damage-nya dari A4-nya tuh berapa, dan juga damage dari pasifnya sendiri pun juga belum ditambahin. Nah kalau misalkan kalian nanya apakah ini bagus apa nggak, ini terlihat cukup bagus. Tapi jangan lupa ini kayak masih belum rilis gitu, ada kemungkinan mereka ngubah pasifnya si Vizal, jadi kayak nggak bisa selalu trigger aggravate, bisa aja kayak gitu. Cuma kalau misalkan nanti Vizal bisa selalu aggravate dari si pasifnya, Vizal menjadi salah satu karakter yang sangat senang dengan kehadiran si Dendro. Dan karena tadi dari pasifnya, kita perlu karakter lainnya yang buat nge-trigger si Electron-nya lagi, ini jadi ngebuka opsi tim yang lain juga buat yang lain. Ya tadi kita baru ngomongin Raiden sebenernya, dan berikutnya gue bakal ngebahas karakter-karakter lainnya, karena jujur menarik juga. Tapi ya pokoknya Vizal secara pribadi, dia bisa nge-trigger aggravate banyak banget, dan jadi ngebuka opsi cara ngebullt yang baru juga, yang mana gue contohin misalkan disini Elemental Mastery. Nah tadi kita baru ke si Raiden doang, kita lanjut ke karakter berikutnya yang pengen banget gue bahas, yaitu adalah Ketching. Disini Ketching juga bisa ngasih aura elektro yang cukup banyak juga, dalam waktu yang cukup singkat juga, yaitu dari Elemental Skill-nya, ini bisa langsung 2x, ya kan pake skill-nya bisa 2x, itu masing-masing 2x bisa ngasih aura elektro ke musuhnya. Disini dari bersenya bisa ngasih sekitar kayak 4 sih inget gue, dan tentu dari combo Normatec ya, biasanya kayak Normatec sekali lalu Charge Attack, ini bisa kita asumsikan bisa ngasih 3-4 juga paling, gue asumsikan aja bisa ngasih 3. Nah karena tadi Ketching juga bisa kayak ngasih aura elektro yang cukup banyak juga ke musuhnya, dan jadi bisa ngeaktifin pasif dari Vizal yang ini, ini bakal bagus buat Ketching sekarang, nah ini sebenernya kayak yang paling utama di timnya tuh sebenernya kayak Vizal, sebenernya yang kayak bakal bersina tuh bakal Vizal sebenernya, cuma ini bakal bagus buat Ketching sekarang, jadi dia kayak punya tim meta gitu, karena ya Ketching sekarang secara meta tuh agak kurang aja, belum nemu tim metanya kayak gimana, dan kalau misalkan Aggravate ini konsisten sama leaks yang udah ada, ini bakal bagus banget buat Ketching, dan ya artinya kayak nambah variasi baru juga, karena ya ini sangat berpotensi jadi tim yang bagus juga, dan kebetulan dua-duanya sama-sama punya skinnya gitu, ya jadi kayak lucu aja. Nah tadi kita udah ngebahas kayak sisi bagusnya kayak, wow Vizal bakal kayak mantep banget, dari nge-trigger dari pasifnya doang, nah cuma perlu diperhatikan, ini dari pasif-pasif Vizal tuh dia damage-nya tuh kayak single target gitu, nah itu jadi satu hal yang perlu diperhatikan, jadi kayak mungkin tim Aggravate ini bakal bagusnya di single target, jadi kayak lagi ngelawan satu musuh, tapi itu sangat nggak apa-apa, jadinya kita bakal punya variasi tim yang baru juga, untuk misalkan lagi ngelawan satu musuh doang. Nah untuk beberapa karakter Electro lainnya, paling pertama kayak Yaimiko, Yaimiko disini dari skillnya dia bisa ngasih satu aura Electro setiap tiga kali serangan, dan dari elemen tubersnya, setiap ledakannya tuh bakal ngasih aura Electro, dan ya tentu dari nomateknya juga bisa ngasih aura Electro, cuma disini mungkin Yaimiko nggak bakal secepat karakter yang tadi sebelumnya gue sebutkan, yaitu kayak Kecing sama Raiden juga, karena ya kita perlu setup, jadi kayak keluarin elemen tubersnya tiga kali, dan pakai elemen tubersnya, dan ya elemen tubersnya juga salah satu sumber dari ngasih aura Electro ke musuhnya, yang mana punya energi sangat tinggi, jadinya kalau misalkan dia dipasangkan sama Vizal, sebagai karakter yang bakal on-field, katanya Yaimiko kayak terpaksa harus selalu bisa pakai elemen tubersnya di setiap rotasinya, cuma kalau nanya apakah bisa apa nggak, tentu bisa juga, lebih enaknya mana antara Kecing, Raiden, atau si Yaimiko? Itu pertanyaan sus, oke, ini pertanyaan sus banget, tentu belum rilis dendronya jadi kayak gue belum nyoba, cuma mungkin kalau gue ngeliatnya, kayaknya buat tim Yaimiko bakal punya rotasinya lebih panjang aja, karena emang cooldownnya dia 22 detik, dibandingkan Kecing yang tadi cooldown 12 detik, dan juga Raiden yang cooldownnya itu adalah cuma 18 detik, nah untuk Razer sama Lisa sebenarnya bisa juga, cuma kayaknya mereka nggak bakal sebagus karakter yang gue sebutin sebelumnya, mungkin khusus buat Lisa, kemungkinan dia bisa bagus, cuma kayaknya bakal tergantung sama kalian punya C4-nya apa nggak, karena dengan C4-nya Lisa ini, kalian bisa ngasih aura elektro yang lebih banyak ke musuhnya, yang mana artinya kalian bisa nge-trigger aggravate lebih banyak, cuma itu C4 dan Lisa itu karakter standar, jadi kayak kalian belum tentu dapet constellation-nya, cuma sejauh ini dilihat kayak sebelum C4 sebenarnya bisa-bisa aja, kayak ngebantu Vizel buat kayak ngaktifin pasif keempatnya dia, jadi Lisa bakal opsi yang oke juga, dan utamanya karena Lisa gratis juga, dan dia bisa ngurangin defense dari musuh juga, yang mana cukup bagus juga, jadi ya kalau kalian pengen nyoba tim aggravate, kalian juga bisa nyoba sama si Lisa, ya bareng sama si Vizel juga. Nah untuk Beidou keliatannya agak sulit gue ngeliatnya, sebenarnya Beidou bisa juga kayak dia ngasih aura elektro yang cukup lumayan juga, terutama dari elemen tempersnya, cuma terkait Beidou ini, dia bagusnya tuh ketika lagi ngelawan banyak musuh, dan ya tadi gue bilang ini pasifnya si Vizel si A4-nya ini, dia fokus damage-nya tuh kayak single target gitu, ya jadi keliatannya bakal kayak nggak konsisten aja, kayak Vizel-nya single target, sedangkan Beidou-nya kayak ngelawan banyak musuh, jadi untuk Beidou keliatannya perlu testing lebih lanjut lagi nanti, ketika udah rilis, Nah untuk karakter elektro sisanya, yaitu adalah profile picture kita, Kujosara dan juga Cookie, sayangnya untuk tim aggravate, mereka kurang cocok karena, ya mereka nggak bisa ngasih aura elektro yang banyak, jadi keliatannya mereka berdua nggak jadi opsi kalau misalkan di tim aggravate. Mungkin Cookie bisa dicoba, cuma gue ngeliatnya kayaknya dia nggak bakal sebagus opsi yang sebelumnya udah gue sebutkan. Nah tadi kita baru ngomongin karakter elektro-nya doang, sekarang kita bahas karakter Anemo-nya, ya karakter Anemo keliatannya bakal ada beberapa opsi juga, utamanya paling adalah tiga karakter ini, yaitu adalah Sucrose, Fenty, sama si Kazuha juga. Ya ketiganya dari Lamenter Bersel sama-sama bisa ngasih aura elektro ke musuhnya, dan cukup logis juga buat kayak naro karakter Anemo di tim aggravate, karena jadi bisa ngurangin resisten dari musuhnya, yang mana artinya kalian bakal masukkan damage yang lebih tinggi ke musuhnya. Nah sebenernya disini gue melihat kayak Fenty, Sucrose, sama si Kazuha ini, sebenernya tuh mereka bisa dibilang mahal gitu, karena ya emang mereka karakter Anemo yang mana bagus, dan juga mereka sangat universal. Jadinya sebenernya gue agak mikirin juga kayak selain mereka bertiga opsinya siapa, sebenernya bisa aja kayak kalian naro kayak Heizo, Jin, dan juga Sayu, atau bahkan juga kayak Xiao, kayak my own field Xiao gitu, walaupun gak optimal. Sebenernya bisa aja, cuma keliatannya gak bakal seoptimal kayak Sucrose, Fenty, sama Kazuha. Nah jadinya contoh tim aggravate tuh kayak gimana? Yang pasti pertama kita bakal butuh karakter dendro, ya ini anggap aja travelernya karakter dendro, karena ya nanti traveler juga bakal jadi dendro juga, dan paling utamanya adalah si Vizel. Ya Vizel tadi dengan asumsi emang pasifnya selalu bisa aktifin aggravate, Vizel bakal jadi sangat krusial di tim aggravate, karena dia bisa selalu nge-trigger si aggravate-nya. Nah Vizel bakal butuh karakter yang on-field, butuh nge-trigger elementary action-nya, dan tadi ya opsinya ada beberapa, misalkan kalian pengen mainin sama Raiden, dan ya satu lagi paling nambah karakter Anemo, misalkan kayak Kazuha, misalkan kayak gini. Dan ya pokoknya ini Raiden sama Kazuha-nya bisa diganti-ganti aja, ya ini misalkan Raiden-nya diganti sama Kecing, misalkan juga Kazuha diganti sama Sucrose, bisa juga, diganti sama Fenty, bisa juga. Pokoknya ini sisanya tinggal diganti-ganti aja sama karakter yang tadi udah disebutkan. Keliatannya bahkan kalian juga bisa main kayak double Anemo gitu, misalkan kayak bareng Fenty sama juga si Kazuha. Ya ini Kazuha-nya bakal pake 4 set Tundering Fury, jadi dia bisa kayak nge-spam elemental skill-nya, dan selalu nge-trigger si aggravate-nya. Jadi ya kira-kira tim aggravate bakal kayak gitu. Nah ini perlu gue kasih tau, apakah ini tandanya kalian sebaiknya nge-build karakter Electro kalian sekarang? Sebenernya nggak. Ya kalau misalkan kalian masih ngeraguin kayak bakal bener-bener bagus apa nggak, ya sebaiknya jangan build dulu. Video ini gue cuma ngomongin kayak potensi tim yang kira-kira bakal bagus nanti dimainin aggravate, dan nanti ketika Sumeru rilis, ini adalah tim-tim yang bakal langsung dicoba. Ya jadi kalau ngomongin tim aggravate, ini tim-tim yang bakal gue coba, gue konfirmasi kebagusannya gimana, dan nyoba kayak rotasi tim yang optimal tuh kayak gimana. Dan tentu ngebandingin sama tim-tim yang udah ada, kira-kira posisi tim aggravate ini tuh bakal dimana gitu. Dan gue pribadi, gue suka kayak nyari kombinasi tim, sebagai orang yang punya banyak karakter, gue suka banget nyari kombinasi tim yang baru, dan ya ngeliat gimana performanya dibandingkan sama tim meta yang udah ada gitu. Jadi kalau misalkan kalian ragu, tenang aja, ini video bukan kayak nyuruh kalian buat nge-build karakter Electro kalian, dan ini kayak buat informasi aja, kira-kira tim apa aja yang keliatannya bakal bagus ketika nanti Sumeru udah rilis. Dan ya, gue sangat gak sabar terkait Sumeru ini sih, jadi ya. Oke, jadi itu aja buat video terkait potensi tim aggravate yang sekarang. Komen di bawah kira-kira potensi tim apalagi yang sebaiknya dicoba juga ketika nanti Sumeru udah rilis. Dan seperti biasa, kalau mau top up, jangan lupa di Vi Game Store. Oke, sekian video dari gue. Like atau dislike videonya. Kalau kalian baru sini pastikan kalian subscribe. Join Discord juga, link-nya ada di deskripsi. Gue Suli, pamit, bye-bye.